Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di hendranata channel di video kali ini saya akan mereview dan unboxing headset gaming yang sangat spesial Kenapa saya bilang spesial karena ini pemberian dari istri saya teman-teman dia bilang ini kado ulang tahun tahun saya karena saya cari headset ini dari kemarin enggak ketemu ilman adanya online dan itu harganya sangat mahal dan dia bilang ini kado ulang tahun saya yang bikin bingung ulang tahun saya masih bulan depan ya teman-teman tapi enggak kenapa dia ngasihnya sekarang mungkin dia ingin kasih kejutan ya karena kalau dia ngasihnya pas ulang tahun saya pasti saya sudah tahu kalau dia ingin ngasih kejutan Oke jadi ini headset ya teman-teman bukan headphone karena banyak yang salah mengaktikan ya bilang ini headphone jadi buat kalian yang masih belum paham perbedaan headphone dan headset silahkan kalian simak video berikut ini Oke sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan headphone earphone dan headset ya teman-teman biar kalian lebih paham dan tidak salah sebut Oke yang pertama headphone headphone merupakan aksesori alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa digunakan untuk komunikasi jadi headphone hanya speaker ya teman-teman dan seperti namanya headphone jadi cara pakenya di kepala ya teman-teman dan ini hanya speaker kanan kiri dan enggak ada micnya untuk gabarnya bisa kalian lihat disini ya headphone seperti itu lanjut ke headset headset merupakan headphone dengan tambahan dan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tetapi juga untuk komunikasi Oke jadi untuk headset hampir sama dengan headphone cuma bedanya ini ada tambahnya micnya ya teman-teman untuk gabarnya bisa kalian lihat itu ada speaker kanan kiri dan ada micnya jadi disebut headset karena sudah satu set ya teman-teman Oke yang terakhir airpon nah untuk airpon sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone namun airpon memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana jadi untuk airpon ini hampir sama dengan headphone ya teman-teman cuma bedanya ini bentuknya lebih kecil dan lebih mungil dan seperti namanya airpon air itu telinga teman-teman jadi cara pakenya kalian masukkan ke lubang telinga bukan lubang hidung ya teman-teman karena kalau lubang hidung itu jadinya aneh jadi cara pakenya kalian pakai di lubang telinga dan ini tidak dilengkapi dengan mic ya teman-teman cuma speaker kanan kiri yang dimasukkan ke dalam kuping jadi itu dia perbedaan antara headphone headset dan airpon semoga kalian lebih paham ya teman-teman Oke lanjut ke video unboxingnya Oke itu dia perbedaan antara headphone headset dan airpon ya teman-teman semoga kalian kalian paham dan tidak salah sebut lagi Oke lanjut ke unboxingnya Oke sebelum unboxing kita review kartusnya dulu ya teman-teman karena kasihan yang desain sudah susah payah desain kalau nggak di review kasihan Oke untuk bagian depan ini mereknya robot ya teman-teman gaming headset tipenya G20 speaker dan 3D video stereo Oke kita ke bagian kanan bagian kanan cuma gambar headphone nya teman-teman kita lanjut ke bagian belakang untuk bagian belakang ini spesifikasinya teman-teman nanti akan saya tulis di deskripsi video ini kemudian disini ada tulisan what is the box ini yang ada di dalam boxnya ya gaming gaming headset satu user manual buku paduan waranti card kartu garansi sama 3,5 mm female to 2 male mix splitter Oh jadi ada splitter nya teman-teman sudah dapat bonus splitter kita balik lagi di sini ada gambar Colorful light Oh jadi ada lampunya teman-teman kemudian rubber cable kabelnya terbuat ada dari rubber kemudian ini yang ini mungkin kabelnya elastik ya teman-teman lanjut yang ini konektornya ada dua mungkin buat handphone sama PC ya kemudian yang terakhir 3,5 mm audio splitter jadi sudah ada audio splitter nya teman-teman Oke bagian atas cuma cantolan bagian bawah Oh nggak ada apa-apanya teman-teman Oke itu dia untuk kardusnya lanjut kita unboxing bagian dalamnya Oke langsung aja kita buka di sini sudah pernah dibuka ya teman-teman mungkin waktu mau beli dicoba dulu sama istri saya kan nggak mungkin kalau beli tidak dibuka mungkin jadi sudah segelnya sudah terbuka kita coba cek sini apa saja Oke jadi ini headsetnya dan ada apa lagi ini splitternya teman-teman ini splitternya kemudian ini buku paduan yang terakhir ini kartu garansi Oke sebelum kita review kita baca dulu buku paduannya biar kita lebih paham karena orang Indonesia itu sekarang darurat membaca ya teman-teman kalau kita tahu cara pakaiannya cuma ditancapin tapi nggak ada salahnya kita baca dulu buku paduannya Oke disini robot buku paduan gaming headset tipenya RH G20 kita buka parameter produk ini spesifikasinya teman-teman nanti saya tulis di deskripsi video kemudian yang bagian bawah gambar desain luar produk nomor 1 stiker lampu hias nomor 2 pengeras suara atau colokan mikrofon Oh jadi untuk jack lampu sama mikrofon beda ya teman-teman nggak jadi satu kemudian yang tiga nomor tiga ini mikrofon nomor 4 lampu lampu parna-parni lampunya bisa ganti-ganti berarti nomor 5 ini speaker pembicara ini untuk audio splitter nya nomor 1 colokan mikrofon ini dua colokan speaker tiga sambungan ini yang empat colokan headphone nya jadi disambungkan saja ya ini tapi kalau splitter ini khusus PC ya teman-teman kalau cuma pakai di handphone cuma ini saja nggak bisa pakai splitter hal yang perlu diperhatikan jangan pernah dimasukkan ke air buat apa dimasukkan ke air nggak mungkin juga ya masa hujan-hujanan pakai headset nggak mungkin yang kedua jangan membongkar atau membuangnya ke api anjir buat apa dibuang itu yang tiga jangan meletakkan headphone langsung ke sinar matahari tempat lembab atau hujan untuk waktu yang lama dan jangan digunakan di lingkungan hujan oke jadi itu dia buku paduannya untuk yang bagian belakang bahasa Inggrisnya ya teman-teman kita masukkan lagi Oke lanjut kita review headsetnya headsetnya jadi seperti ini teman-teman bisa kalian lihat untuk kabelnya ini kabelnya bagus ya ini nggak mudah putus kuat ini kemudian di sini ada jacknya dua yang ini untuk bentar kurang fokus Oke yang ini untuk lampu yang ini untuk langsung ke handphone-nya ini untuk mic-nya ya teman-teman jadi mic-nya ini lentur nggak kaku kalau di warnet-warnet yang itu biasanya yang harga Rp50.000an sampai 100 itu kaku nggak bisa elastik seperti ini untuk bagian busanya harusnya teman-teman ini ada mereknya oke jadi headset ini bisa kalian atur volumenya untuk atur volume ada dua cara ya yang pertama dari handphone-nya langsung yang kedua ada di sini tombol volumenya ya bisa naik turun kalau naik untuk mengeraskan suara kalau turun untuk sebaliknya untuk merendahkan suara lebih seperti itu mantap ya lanjut ke spliternya ini untuk spliternya jadi caranya tinggal kalian colokkan saja kalian sambungkan ini untuk ke PC ya laptop atau notebook atau komputer lalu ini tinggal kalian colokkan saja ke audio sama speaker nya karena jack untuk handphone dan PC berbeda ya kalau untuk handphone ini stripnya ada tiga nah kalau untuk handphone stripnya ada tiga kalau PC cuma dua jadi ini untuk spliternya ya mantap udah dapat bonus splitter juga kita masukkan dulu oke kita coba tes lampunya ya teman-teman kira-kira seperti apa lampunya oke kali ini lampunya akan saya tes menggunakan charge handphone ya teman-teman untuk caranya sama saja tinggal dicolokkan dan ini kelebihannya untuk lampunya dipisahkan ya teman-teman tidak jadi satu dengan ini karena kalau jadi satu dengan ini akan boros baterai handphone kalian akan cepat habis ya baterainya jadi ini dipisah ini sebenarnya untuk PC ya teman-teman untuk lampunya kita coba kita coba seperti apa nyalanya Oke sudah nyala mantap ya memang ini warnanya bisa berubah-ubah warna-warnanya untuk lampunya Oke itu dia untuk lampunya seperti ini mantap banget ya Oke lanjut kita tes mic nya teman-teman kita coba dulu mic yang ada di handphone ini karena ini saya pakai mic yang Rp20.000an ya ini yang saya pakai untuk ngomong saya lepas dulu oke tes tes oke jadi ini hasil mic nya ya teman-teman untuk hasilnya bisa kalian bedakan sendiri seperti seperti apa ini saya pakai yang gaming headset kalau yang tadi ini yang ini ya yang harganya Rp20.000an kalau ini yang saya tes ini punya yang headset gaming oke untuk suaranya seperti ini ya bisa kalian bedakan sendiri dengan yang tadi yang harga Rp20.000an untuk hasil suaranya sangat bagus ya teman-teman dan ini sudah support speaker L dan R kalau kalian pernah main di game Free Fire atau PUBG itu ketika kalian main dan ada musuh di sebelah kanan speakernya kanan yang akan berbunyi teman-teman kalau musuhnya di kiri jadi speaker kiri yang berbunyi dan ini sangat sensitif ya teman-teman walaupun musuhnya di kejauhan tapi kedengaran jelas mantap banget kalau buat main game ini karena ini khusus buat game ya lebih jelasnya kalian harus mencoba langsung detailnya kalian ya teman-teman karena kalau nggak langsung coba itu nggak akan tahu seperti apa cuma yang saya rasakan suaranya gebas bagus tidak cempreng jadi untuk kualitas suaranya sangat bagus tidak tidak perlu diragukan lagi ini sangat cocok sekali kalau buat main game ya Oke lanjut ke harganya jadi untuk harganya ada di sini ya teman-teman harganya Rp255.000 dan ini cukup terjangkau ya tidak terlalu mahal karena ada yang lebih mahal lagi sekitar 500 ke atas tapi kalau cuma buat main game ini sangat bagus ya teman-teman untuk harganya terjangkau dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi karena saya sudah mencoba nya tadi dan sangat kuas dengan kualitasnya Oke jadi cukup seperti itu review dan unboxing headset gaming merek robot ya semoga bisa menambah ilmu dan lawasan buat kalian semua yang ingin membeli headset gaming karena ini sangat bagus ya harganya terjangkau dan kualitasnya sangat bagus tidak mengecewakan Oke sebelumnya saya berterima kasih kepada istri saya karena sudah membelikan ini ya ada saya nggak minta tapi dia tahu kalau saya lagi cari ini ya jadi langsung dibelikan dan dia itu belinya di luar kota ya teman-teman di kota saya nggak ada dia muter-muter di mall dan akhirnya nemu ini ini cuma satu dia bilang udah muter-muter kalau nggak dapet pasti nyesek ya udah jauh-jauh dan nggak dapet dan untungnya ada dan cuma satu ini jadi buat istri saya terima kasih semoga dengan adanya headset gaming ini bisa bisa membuat saya lebih semangat untuk membuat konten tentang game atau tutorial buat kalian semua ya teman-teman Oke kurang lebih seperti itu review dan unboxingnya buat kalian yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Hindranata channel Oke sekian untuk video kali ini sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh